Salah satu tokoh ulama abad ketiga hijriah Beliau bernama Abdul Fahid Sawuban bin Yopurahim al-Misri Di mana beliau dilahirkan di akhir sebuah kota kuno di tepi timur sungai Nil Pada tahun 796 Masehi atau berdebatan dengan 180 Hijriah Kata al-Misri pada nama Brakang Dunum berarti Mesir Ini sebuah panggilan atau gelar terhadap beliau Dari orang-orang yang memang banyak berasal dari nomesir Beliau belajar, mengajar, membarat dan mengadakan banyak perjalanan di berbagai wilayah Salah satu murid beliau adalah Sahel Antustari Dia seorang sufi dari Persia yang memperkenalkan khasalah tentang Nur Muhammad di dalam dunia tasawuf Disebutkan pula dalam sebuah riwayat Bahwa bahasanya Nur Muhammad ini memahami rahasia bahasa hieroglip Apa itu sebuah sistem tulisan Mesir berupa yang banyak terdapat di berbagai piramida Mesir Dan peninggalan bangunan kuno di Mesir Yang bahkan sampai kini tak sepenuhnya terkuat makna yang ada di dalamnya Dunun Al-Misri meninggal di Cairo pada tahun 856 Masehi Atau tahun 246 Hijriah Dunun adalah julukan bagi Abdul Fahid Dimana nama itu secara harfiah berarti Penguasa ikan Sebuah nama yang juga pernah disemakan kepada Nabiullah Yunus Dan kisah taubatnya yang luar biasa di dalam perut ikan nun Diceritakan suatu ketika Dunun Al-Misri menumpang sebuah kapal di suatu perjalanan Nah di tengah laut tiba-tiba saudagar yang ikut serta di dalam kapal tersebut Kehilangan permata yang amat berharga Karena suatu alasan tertentu Tuduhan pencurian lalu ditujukan terhadap gunung Beliau pun disiksa dan dianehnya Serta dibaksa membalikkan permata yang hilang itu Dalam keadaan teresiksa dan teranehnya itu Ia menengadahkan kepala-nya ke langit sambil berdoa Wahai Tuhanku Engkau lah yang maha tahu Mendadak seketika itu pula muncullah ribuan Ikor ikan nun ke permukaan air Mendekati kapal Sambil membawa permata yang lebih besar dan indah di mulutnya masing-masing Dunun lalu mengambil salah satu permata dani Dan menyerahkannya ke saudagar tersebut Sejak peristiwa itulah Ia digelari dengan Dunun Sang pemilik ikan nun Namun istilah dunun Menurut Seorang pokok yang Bernama Ibnu Arabi Juga Memiliki pengertian yang Lain Dan secara harfiah Berarti pula Penilik huruf nun Atau Penilik Dawat Merujuk pada huruf Arab nun Yang mempunyai Dawat Perisikan tinta hitam Pekat Yang dengannya Huruf-huruf Dituliskan Nun Menurut Ibnu Arabi Memiliki arti yang Lebih dalam Dan Menyimbolkan makna Tentang Sebuah rahasia Sebuah pintu Menuju Penerimaan Taubah Kemurahan Dan Ulas asihnya Dimana Hanya Sedikit orang yang Melalui pintu tersebut Yakni Para Pemilik nun Ibnu Arabi Merujuk pada Sebuah Karimat yang Pernah Diucapkan oleh Lun Harun Misir ini Aku Senantiasa Berpegang Teguh Pada Pintu Tuhanku Sampai Dia Menerimaku Inilah Makna Dalam Dari Lun Sebuah Skema Keteguhan Hati yang Sangat Kuat Memohon Kemurahannya Yang Di dalam Al-Quran Disimbulkan Melalui Kisah Nabi Allah Yunus Ketika Beliau Tetap Teguh Kukuh Terpegang Pada Pintu Tuhannya Pintu Pintu